Gubernur Aceh Nova Irensya mengatakan segenap unsur dalam tubuh badan pengusahaan kawasan Sabang harus kompak dan bekerjasama dalam menjalankan tugasnya. Sehingga target mewujudkan pengembangan kawasan Sabang sebagai tempat investasi dan tujuan pariwisata dapat diwujudkan dengan baik. Gubernur menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi pihak BPKS dalam melakukan pembangunan adalah adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, ia meminta manajemen BPKS untuk membentuk tim khusus yang selalu siaga untuk memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait regulasi tersebut. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk membangun dan mengembangkan kawasan Sabang dan Pulau Aceh, di Aceh Besar, BPKS juga diminta untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai instansi terkait di pemerintah pusat. Selain itu, BPKS juga perlu membangun komunikasi dengan pihak DPR Republik Indonesia sebab BPKS ini adalah BLU dari Kementerian Keuangan, kata Nova. Sebelumnya, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain melaporkan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja. Di hadapan Gubernur dan Wali Kota Sabang, Iskandar melaporkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan BPKS di kawasan Sabang dan Pulau Aceh. Ia juga memaparkan sejumlah potensi dan tantangan dalam membangun dan mengembangkan kawasan tersebut. Usai menggelar pertemuan bersama para manajemen BPKS, Gubernur bersama Kepala BPKS dan Wali Kota Sabang, mengunjungi dermaga JTCT3 yang pengelolaannya berada di bawah BPKS di Kecamatan Sukakarya. Dermaga tersebut memiliki panjang 425 meter, bisa disinggahi kapal bertonase tinggi. Terima kasih telah menonton!